Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update Pengemudi mobil BMW berinisial CN yang nekat melawan arus dan menabrak pemotor berinisial BAS hingga tewas di kawasan Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan ditahan polisi CN ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatannya menghilangkan nyawa BAS Dilansir dari Tribun Jakarta.com, hal tersebut diungkapkan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudowisnu Andiko Ia mengatakan dalam hal ini penyidik telah menetapkan tersangka dan kemudian dilakukan penahanan pada 13 Februari 2023 atas nama CN warga Tangerang Selatan Polisi mempersangkakan CN dengan pasal 310 ayat 4 contoh pasal 287 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkatan umum Adapun, ancaman hukuman paling lama adalah 5 tahun penjara Truno Yudowisnu mengatakan penyidik juga telah menerbitkan surat perintah penahanan terhitung sejak Senin 13 Februari 2023 Sebelumnya, sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi antara mobil BMW dengan pengendara sepeda motor di Jalan Raya RS Watmawati, Cilandak, Jakarta Selatan Insiden kecelakaan itu terjadi pada Sabtu 11 Februari 2023 sekira pukul 1.50 waktu Indonesia Barat dini hari Soeharno mengatakan kecelakaan itu terjadi akibat pengemudi mobil BMW Bernomor polisi BMW B1507 WBI yang dikemudikan seseorang berinisial CM lawan arus Saat itu datang dari arwah yang benar, sepeda motor bernomor polisi B4294SFG Yang dikendarai pria berinisial BAS sehingga kecelakaan tak bisa dihindarkan Akibatnya, BAS meninggal dunia di lokasi kejadian karena luka di wajahnya Sementara kedua kendaraan juga rusak akibat kecelakaan itu Saat ini lanjut Soeharno pihaknya masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi Untuk mengetahui penyebab pasti dari kecelakaan tersebut Nah ini mobil ini sudah diamankan di unit lantas Polres Jakarta Selatan Yang berada di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan Belum diketahui hingga saat ini alamat dari korban sendiri Dan yang pasti untuk mobil, satu unit mobil ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian Nah diketahui sebetulnya kota bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada pukul Sekiranya pukul 1 pagi, dini hari Itu terjadi di Kecamatan Cilandak Dan setelah itu korban juga sudah dibawa ke rumah sakit RS Fatmawati Namun nyawanya tidak tertolong karena terdapat luka yang cukup serius di bagian kepala begitu Bisa dilihat memang ini sangat hancur sekali Jika kita melihat dari video viralnya Satu unit motor itu memang cukup rusak parah Bisa dilihat dari kerusakan yang ada di mobil ini Dari depan pemper Kemudian juga bisa dilihat di bagian kaca depan Ini cukup rusak parah Dan tabrakan ini mengakibatkan satu orang pemotor meninggal dunia Dan tadi siang sudah dibawa keluarganya ke rumahnya Dari rumah sakit Fatmawati, Jakarta Selatan Belum diketahui lebih lanjut Bagaimana saat ini status dari pengendara mobil Apakah akan pemeriksaan lebih lanjut atau tidak Kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut Namun yang pasti diinformasikan kembali bahwa mobil ini Sudah diamankan di unit laka waris Jakarta Selatan Di Jakakarsa, Jakarta Selatan begitu Memang benturan cukup keras Bisa dilihat dari kerusakan yang terjadi pada mobil ini Dari depan kita lihat memang rusak parah di bagian bemper Dan juga kaca depan Termasuk juga sepion di sebelah kiri Dan hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut Bagaimana status dari pengendara mobil begitu Sobat Watakota Baik demikian informasi yang bisa disampaikan Dan dari Jakakarsa, Jakarta Selatan Nur Mahadi Reporter Watakotlab.com meraporkan Ya Sobat Watakota selamat sore dan selamat beraktifitas Seperti yang dilihat di depan Anda Ini adalah satu unit mobil BMW Yang mana mobil ini merupakan Yang sebelumnya bertabrakan pada malam tadi Sekitar pukul 1 pagi Dengan satu pemotor hingga pemotor tersebut tewas begitu Nah ini mobil ini sudah diamankan di unit lantas kores Jakarta Selatan Yang berada di kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan Belum diketahui hingga saat ini Alamat dari korban sendiri Dan yang pasti untuk mobil Satu unit mobil ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian Nah diketahui sebatas kota Bahwa kejadian Kecelakaan tersebut Terjadi pada pukul Sekira pukul 1 pagi Dini hari Itu terjadi di kecamatan Cilandak Dan setelah itu Korban juga sudah dibawa ke rumah sakit RS Fatmawati Namun nyawanya tidak tertolong Karena terdapat luka yang cukup serius di bagian kepala Bisa dilihat memang ini sangat hancur sekali Jika kita melihat dari video viralnya Satu unit mobil itu Satu unit motor itu memang cukup rusak parah Bisa dilihat dari kerusakan yang ada di mobil ini Dari depan pemper Kemudian juga bisa dilihat di bagian kaca depan Ini cukup rusak parah Demikian global update kali ini Nantikan terus informasi menarik lainnya Di Facebook dan Youtube Tribu Medan